Intro Hujan deras yang disertai oleh angin kencang akhirnya membuat pohon beringin berukuran besar tumbang dan menimpa dua rumah warga di batang kilat lingkungan 2 Kelurahan Seimati Kecamatan Medan Labuan, Sumatera Utara Akibatnya dua orang bocah yang sedang berada tak jauh dari lokasi pohon tumbang tersebut ikut tertimpa hingga tak sadarkan diri Warga yang melihat kejadian tersebut kemudian melarikan dua bocah malang itu ke rumah sakit terdekat Menurut informasi dari saksi mata, pohon beringin besar tersebut tiba-tiba tumbang dan menimpa bangunan milik Alina Simanjunta Saat kejadian as itu terjadi, kedua bocah malang tersebut yaitu Yolana dan David sedang bermain Diketahui David bocah berumur 9 tahun akhirnya meninggal dunia setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit Suasana duka tampak menyelimuti rumah pasangan T dan W yang merupakan orang tua David Rencananya jenasa putra mereka akan segera dimakamkan di lokasi tempat pemakaman umum Jumlah berapa kejadian tadi Pak? 16.30 Ada korban dua? Korban dua orang sekarang itu rumah sakit terdekat Berapa orang korban? Dua Tewas? Tidak, tidak Rumah berapa rumah? Dua? Satu rumah Satu rumah ya? Atas nama siapa itu ya rumah dia? Satu atas nama Alina Simanjunta Ini pohon ini udah berumur berapa ya? Nggak, nggak tahu saya Dua berapa puluh tahun nggak tahu saya Ini lingkong berapa ini Pak? Nggak, nggak Itu pohon tumbang disebabkan kenapa Pak? Ya? Pohon tumbang disebabkan kenapa Pak? Nggak tahu Apa? Kita nggak tahu lah itu apa yang menguasakan Pak, dia angin kuat Pak? Angin, angin tadi lah Faktor angin tadi lah Oke Pak ya Dari Pelawan Sumatera Utara, para seorang Sitorus Triberata TV Salam Deliberata Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih.